Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tadi, tapi nggak tahu putusnya kapan. Wah, jadi ada kejadian taprak lari, komandan. Dan saya tadi minta keterangan saksi di sekitar, katanya memang daerah itu rawan kecelakaan. Nggak tahu kenapa pengendara kalau lewat di jalan itu, bawaannya mendadak ngantuk. Saya tanya sama mereka, emang ini daerah apa? Ini daerah selipi. Ya. Kalau selipi kan hantu. Betul. Suka, ah gitu. Makanya terjadilah kejadian taprak lari itu. Saya tanya juga ke warga, bagaimana kejadiannya? Jadi begini, ada orang jalan, ada orang lari. Ketabrak, yaudah lanjut deh. Berat lari. Berat lari. Tapi sebenarnya nggak harus dimasalahin. Tapi tadi itu kemandian juga ketika kenapa alasan pengembudi itu langsung ngebut ke depan gitu. Karena memang sudah diberikan warning. Ada sebuah rambut lintas dibilang, awas tikungan tajam setajam silet. Mohon maaf, kalau kayak gitu di pinggir jalannya ada cewek lagi duduk di sofa dong. Ini, saya tadi dapat materi CCTV dari daerah sekitar. Ini kita lihat sama-sama ya, komandan ya. Jadi maksud Anda kalau yang lawan arus akan coba disingkirkan atau gimana? Iya. Sepertinya begitu di negeri Wakanda. Tapi entah itu di mana. Tapi ini mobil ada unsur kesengajaan, mau memang menabrak atau memang dia terlihat lagi oleng. Nah itu, kita nggak bisa minta keterangan. Kita harus tangkap dulu pelakunya. Berdasarkan bukti itu, kita harus periksa asfalnya masih ada. Woy, bukan. Bukan asfalnya. Keterangan korban dan pelaku. Tapi kalau melihat ibu ini kondisinya baik-baik saja ya. Baik. Baik-baik saja. Kemudian memang dagangannya saja yang berantakan. Pasti kita harus sekidili ini. Selidiki. 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 Sekenanya. Ya. Jadi kita akan melihat, kita harus cari ini. Tadi saya langsung koordinasi sama Surya untuk mencari pelaku. Karena tertangkap di CCTV itu ada beberapa potongan wajah dari si pelaku. Mudah-mudahan sih ketangkap. Oh iya, saya ada sesuatu yang mau. Oh, telepon. Halo. Cepet banget nyambungnya ya. Iya. Ini extension. Oh extension. Oh nyambung rambut. Ini pencetak. Cepet rambut. Ayu bisa datang, bisa masuk ke kantor. Ke ruangan. Barah dia. Kok kita laporan kalau nge-lapor Ayu? Wah, Ayu. Ayu lagi sebut. Aya. Sibuk tadi main HP. Iya. Nonton drama. Saya bersih-bersih tadi. Kenapa kok kemana? Bentar, saya mau ngambil sesuatu buat Ayu ya. Ditambahin gaji nih. Selamat buat Ayu. Karena Ayu mendapat penghargaan dari kantor pusat. Atas ketza wajah yang kamu bikin. Itu ternyata membantu kepolisian kantor pusat untuk menangkap pelaku. Ada kaktus kemarin terjadi juga. Yang sudah akhirnya dipecahkan. Ini berkat bantuan Ayu. Ayu kok? Ini. Mulai lagi dia ngomong gitu. Penghargaannya. Nah, selamat. Wah, keren yuk. Baru kali ini gue liat program apa-apa yang nge-liat. Sampai dibikin benar penghargaannya. Keren. Ini kenapa kok kemana? Nah, justru itu hari ini kita ada masalah. Seperti yang tadi kita sudah selidiki. Kita akan minta bantuan Ayu untuk menangkap pelakunya dengan menggambar sketsa wajahnya. Selamat, Ayu. Tutup mata gak Ayu? Bukan. Tidak usah. Oh, bukan. Gue bukan. Jadi, kasus kemarin. Kasus yang tentang pencurian. Oh, iya. Kemarin bapak saya minta tolong kan tuh. Temennya ada yang kehilangan itu saya sketsain. Itu dapet orang. Ini dia. Pakunya. Mana? Nah, ini. Wah, keren gambar lu. Detail banget. Jadi, ini kemarin. Dia ini ada kasus mencuri mobil tinja. Apa yang mau diambil? Apa yang mau diambil? Apa yang mau diambil? Nah, kalau begitu Ayu, ini kebetulan ada kasus baru. Iya. Ada korban tabrak lari. Tabrak lari. Jadi, gimana komandan? Bu Ayu dapet tugas apa? Hah? Maksudnya? Lah tadi, tadi ada ngomong. Lelong. Lelong. Oh, tadi. Oh, dijangkir. Oh, jatuhnya. Jadi, begini. Oh, iya, iya. Jadi, begini. Udah, jatuhnya. Epe. Bapak, waktunya gue orang. Korban tuh udah mulai merepe. Orang diingetin. Ayu, bantu. Bantu kami semua. Kamu ambil gambar sketsa. Untuk menangkap pelaku korban tabrak lari. Pelaku korban tabrak lari. Kalau saya salah, saya disalahin lagi. Sekali ini udah bener, kamu membantu kemarin kepolisian pusat. Ya sekali, bener kali yang kedua yang tersalah. Ya udah, Lu yuk. Kenapa sih? Nanti kita sebut jadi cerita. Enggak. Lu kan udah biasa, bener juga dibilang salah. Udah biasa. Oh, iya. Iya, bener, bener. Tuh. Enggak ada. Ininya Pak Komandan. Apaan dong? Hampir lewat kemarin. Soal ini. Gampang. Gampang. Soal itu. Tentang aja. Ya, tolong dibantu ya. Bantuin yuk. Bantuin kita, masih menemuin pelakonnya. Nanti kita kasih ciri-cirinya. Biar digambar. Ya, oke. Nanti ayo, nanti siapkan aja alat-alat gambarnya. Ya udah. Saya langsung ngobrol sama Bu Ayu aja ya. Soal tadi kan saya tahu ciri-cirinya tadi. Nah, tolong kamu kasih tahu informasi. Saya gambarin. Tenang aja soal ini gampang. Oke. 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 Pak Cesar, perintah Pak Dika. Dan ciri-cirinya yang paling... Bukan saya. Anda. Saya Denny Darko. Bukan Donny Salmanan. Bukan. Ini beda kasus ya, ini beda kasus ya. Beda kasus Pak. Ini Bapak mengenai hampir penabrak ibu-ibu. Ciri-cirinya pakai polo shirt putih kan Pak? Iya, iya betul. Polo shirt putih banyak kali. Setelah saya jengkalin, Anda yang paling kira-kira... Tingginya apa? Kirip ya. Ciri-ciri yang gue kasih ya. Suryat ini nemunya di mana? Kelin. Suryat sudah yakin? Kalau lu bisa nangkep temen lu sendiri. Hah? Enggak Pak. Denny Darto. Salah, Denny Darko. Denny Darto. Ini yakin? Saya baru mendagunya Pak. Tuduh. Tuduhannya apa? Saya baru membandungnya Pak. Mendagonya. Saya baru nyemilin Pak. Menggadonya. Menggadonya. Jadi gimana nih? Sudah dicurah deh. Lemah. Jamnya, jamnya. Saya baru menduganya Pak. Oh belum, belum. Karena tadi koordinasi sama Pak Dika. Ciri-cirinya seperti beliau. Baik, kalau begitu kita coba cari informasi. Apakah benar ini pelakunya atau... Enggak, saya mau telefon pengacara saya dulu. Sebentar, sebentar. Mas mohon maaf. Saya gak bisa. Mas, itu jambulnya mau jatuh Mas. Enggak, emang begitu. Enggak, emang begitu Pak. Enggak begitu. Otoman, masakin. Jambulnya gak pakai hairspray. Apa? Kusen. Jadi kejaga. Jadi kejaga. Kejaga banget. Pasti terjaga. Tapi mobil yang dikendarain sama, Sur. Iya Pak. Mobil yang dikendarain sama. Ini mobil apa sih? Saya gak dikasih tahu. Anda kan pengendara mobil. Warna putih kan? Warna putih. Mobil saya putih. Kita pakai polis red putih. Merknya yang Sizuka itu kan. Kok Sizuka? Oh. Oh. Iya. Bisa disembuh. Iya. Atau jangan-jangan yang mereknya S3 Fighter. Apaan? Atau anak Toyota hampir. Hampir apa tuh? Nyaris dong. Ayo dong. Hah? Ayo dong. Ini pasti mobilnya yang top nih. Apa tuh? Sweep. 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 Atau mobil yang penumpangnya tiga? Apa? Honda Trio. Wah. Trio. Trio dong. Mas mau namain. Udah lucu? Jangan. Saya gak lucu ntar. Enggak tapi ini. Saya telepon ke acara saya dulu deh. Gak bisa. Pengacaranya gak punya telepon. Jangan ketemu. Masalah pengacara. Toto. Men mau nunggu. Saya yakin pasti gak punya. Pengacaranya pengacara dia komandan. Komandan. Maaf sebelumnya. Tersangka atau terduga pelaku ini kan bisa didampingi oleh pengacara. Iya tapi percuma pengacaranya belum belian pun. Udah tau kerugian yang dialami apa? Ya tadi saya lagi di jalan. Tiba-tiba ditangkap sama saudara ini. Ditarik aja kesini katanya ikut ke kantor. Saya gak dikasih tau tuduhannya apa. Anda abis menabrak tukang jamu gak? Gak ada. Gak ada. Masa di video itu jelas loh. Gak ada videonya loh. Jamunya tumpah kemana-mana. Akhirnya mengakibatkan tanaman-tanaman sekitar situ jadi kuncup. Kenapa gitu? Setelah ditelusuri ternyata jamunya sehari rapet. Wow. Jadi yang rugi bukan tukang jamunya doang. Yang punya tanaman juga rugi. Saya selidiki kesitu juga. Jamunya jatuh. Akhirnya ada makanan tapi kecil-kecil. Kok mana? Beras kencur. Wow. Masih bau kencur. Ayah serpetnya. Ya sudah kalau gitu kita bawa ke ruang interogasi. Tidak lanjutnya atau gimana pak? Ya ya harus kita tetap kita harus proses dulu. Tuduhannya apa? Kenapa harus di interogasi? Jadi ada orang tabrak lari dan ciri-cirinya mirip dengan anda. Iya betul sekali. Kenapa yuk? Loh. Saya udah jadi hasil sketchannya nih. Oh iya. Betul banget banget bang. Ya untung masuk di waktu yang tepat. Iya ya. Nah saya beli yang udah jadi ya. Udah jadi. Makanya dia gak nungguin kelar kan. Gak ikutan jamu dia. Nih. Yang kemarin. Kalau kurang ntar saya tambah-tambahin. Tuh. Jogok apa ya? Gak perang. Enggak lagi. Ayu kan. Eh. Kan. Tuh. Loh. Kan kamu yang saya kan. Ini bukan ya. Biasanya kita dambutan bareng disini. Hei. Dambutan bareng. Iya-iya. Loh bukan. Denny Dagnan. Udah bagus banget sekarang. Saya ngajar Ayu gambar. Ini guru saya Pak Komandan. Oh. Guru hipnotis. Beda. 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 Beda bukan. Ayo kasih tau. Saya gak mungkin nyuri mobil. Hah? Pak saya gak mau ikut campur kalau soal itu. Loh. Kan saya. Kasih tau dong. Saya ini orang baik. Tapi betul mas. Denny ini gurunya Ayu. Iya. Dari kecil. Ajar gambar. Kok gak cerita sama Ayah? Tapi Komandan. Kalau lihat dari sketch-up aja yang dibikin Ayu sama Pak Denny ini emang beda sih. Jangan-jangan salah tanggap. Lebih mirip kamu nih. Tuh kan? Iya-iya. Salah. Iya hidungnya gitu. Gini aja. Saya bantu aja deh. Saya bantu untuk menemukan siapa kira-kira. Kok begitu? Nah ini sama yang alihnya aja mendingan. Kok bisa bikin sketch-up juga? Ayu disini membantu kan untuk memecahkan kasus. Iya-iya. Nah itu saya ngajarin. Oke. Udah yuk dimana? Saya bisa tunjukkan saya akan bantu. Oke kalau gitu mas Denny boleh bantu ya? Boleh ya? Gilang, gilang. 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 Sorry. Telepon manager saya dulu karena harus kan gak gratis. Managernya gak punya telpon. Kamenang. Siap. Tolong dipersiapkan keperluannya. Mas Denny perlu apa aja? Saya perlu meja saya. Karena saya menggunakan cara yang ini pasti akan bisa ketakam. Oke kalau gitu langsung aja. Lah kan itu kan kerjanya Ayu. Ya sama bedua Ayu. Ini jago. Ini udah paling jago. Apa sih? Pakai meja khusus gitu maksudnya? Iya. Melukisnya dengan media apa? Pasti. Oh di tengah teperut berarti ya? Pusat. Maaf mau gambarnya di medianya apa? Pasir. Waduh banyak uang ya? Pasir. Kasir. Kalau pisah di media apa? Pasir. Oh ayo terus terus. Mudar 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 mudar. Pasir. Kalau pisah tadi di media apa? Pasir. Hah? Pasir. Bukan tuki 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 tuki. Pusat. Tuki tuki tuki. Tuki tuki tuki. Melukisnya di media apa? Melukisnya di media apa? Pasir. Bukan. 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 Coba. Ambil lagi. Ambil lagi. 2758. Sama. Hano mendapatkan Sabreda Lipa. Ambil lagi. Selamat. Terima kasih. Saya suruh bersih-bersih mulu. Kenapa? Ini buat apaan sih? Berapa perbanyak berapa ini? Hmm? Perbanyak berapa? Bukan fotokopi, bukan fotokopi, kalau fotokopi sinarnya cuma sekali doang, ini begini mah rusak namanya Pantesan dicari, dicari tutupnya kirain mesinnya rusak Taga, emang ricoh ini, mana lagi disuruh bikin apa sih? Nih gua lagi ditugasin komandan, ngerjain tugas anaknya Tuh, usah dibuka dong, usah dipang Kak lu pake nanya udah tau disuruh sketsa ngegambar sama kawan-kawan Lu sketsa rasa sketsa gunung Ini kan TKP nya dimari kejadiannya Jadi udah disini, kejadiannya nih tau gak dimana? Dimana? Dibalik gunung Sampai tebaknya Ini apalagi ini siapin Iya ini pasin mulu, lu jadi kagak bersih-bersih jadi gua bu Jadi ntar mau ada guru saya disini biarin Buat mecahin kasus Nanti guru lu disini gambar-gambar-gambar Pake pasir gitu? Iya ngegambar gitu pake pasir Tau dia mau ngegambar apa tau dia mau nutup kotoran Tau ngegambar Gambar Pake ngegambar kalau ngebelakang ini Iya ngegambar pake Naya Udah tau ngegambar pake pasir ini keren Kaga ada dimana-mana Ini kotornya tapi gua juga yang beresin Lu mah enak sekarang ngegambar doang kerjaan lu Udah dalang Udah apa? Pasirmu Gapasih pasuryak lagian tumen-tumenan ah Ngecek-ngecek saya mulu Saya mau melihat doang ngapasih Pasuryak ngapasih pasuryak apa gak kerja? Ya ini saya disuruh ngawasin ini Ini suruh masang ini juga Olok-olok listrik ntar pada ngejepret lagi Kalo olok-olok listrik Weh listrik-listrik aja jelek loh Bukan di olok-olok Maksudnya kan lampunya banyak Ya ini masing-masingin dulu Udah abisnya Doraemon Ya waaah bukan nih mas Udah saya bersihin ini mas Loh pasirnya mana? Ya udah sekarang material dulu ya bentar ya Gak bisa pasir itu Pasirnya beda Pasir apaan? Gak tau pasir kali Pak om mana di padika kali Saya panggilin ya Yaudah kan saya mintain pasirnya ya Pak om mana saya lanjut gambar disana ya Di luar Jadi apa yang harus saya temukan ini? Kita mencocokkan kira-kira Wajah pelakunya itu siapa Oke kita mulai dari lokasinya Dari lokasinya Pasirnya agak bau Ada kembangnya Oh Oh Apisnya wangi dong kembang Kembang Ya ada kembangnya Jangan ada kebawin Jangan ada kebawin Jangan ada kebawin Apakah pasirnya khusus atau Khusus ini khusus ya Oh ditabur gitu Nah pemirsa jangan lupa siapkan Masak dong Masak masak Oke Batu kali gak usah Buat apa lo bikin pondasi Kejadiannya hari apa ini? Selasa malam Jumat Eh Kamis malam Jumat pak Oh garam nih Bukan Sebentar Sebentar Harmonika Harmonika Bukan Bukan kuis Macan tutul Macan tutul Enggak bukan kuis Oh Di GBK GBK Maaf bukan kuis Lu malah tebak lokasi Lu yang ngomong lu yang ngikut Ini sore hari di waktu mendung ya berarti ya Ini sore hari waktu mendung Pelakunya berapa orang gira-gira? Satu orang Satu orang Yang kita lihat sih satu orang Mungkin bisa jadi ada dua puluh Banyak amat pak Kita gak tau Yang nabrak mobil bukan kereta Tapi kan yang nabrak mobil Yang nabrak mobil kan punya keluarga Iya sih Iya keluarga gak usah dibawa-bawa Ini saya lihat ada di lokasinya di dekat Monas Di bawahnya jalan layang Tapi untuk pastinya lagi mungkin Dia dibawa ke arah utara supaya mobilnya Coba kita lihat Mobilnya Mobil apa tadi? Mobil yang apa aja boleh Minibus 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 Bentuknya kayak van gitu Oke Berarti dibawa ke India ya Kenapa bilang ke arah utaran? Utara Itu sinema India Itu sinema India Gak mampir ke warung Nagin Warung Nagin Warung Nagin Masih ada kobranya Bercanda mulu orang lagi penyelidikan Gila keren banget gambar Beneran mobil loh itu Itu mobilnya minibus kan? Bener Iya 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 Fan gitu Dan kalo saya lihat Ini dikeliling oleh banyak orang nih Sebentar Kita fokuskan ke orangnya ya Coba Laki-laki kan ya Laki-laki pak Mas Denny maaf Waktu kejadian ini ada burung mas kemarin Oh Ya kurang detail nih Ini ditambahkan ditambahkan Gambarnya kayak naik SD Burungnya begini doang Burung Burungnya M Iya Ada burung mas kemarin Oh Oh oke iya 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 bener Ah boleh saya tambahin gak? Apa tuh Ini penangkal petirnya disini ada nih Takutnya ada geledekan padang aja perxtaran Iya 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 Ada geledekan Ada keterangan apa tuh lagi? Pipi Angus Kita coba fokus ke orangnya ya Bentar Orang tua ya? Nah, yang saya lihat orang tua nih. Tapi kayak ini yang mengemudikan mobil. Tapi saya nggak tahu pemilik mobilnya benar dia atau bukan. Tapi saya lihat yang mengemudikan ini. Ini setirnya tuh. Oh, ketutup dia mukanya. Ini pengemudinya waktu dia mengendarai mobilnya. Iya. Tapi pengemudinya... Supaya baik jalannya ya. Iya, ngarai kuda dong. Tapi bisa jadi, mungkin orang yang di belakangnya yang dilihat. Bukan si pengemudinya. Oh gitu, Pak. Gimana kalau kita pakai metode yang lain? Oh, ada lagi, Pak. Nah, udah, sebentar. Sorry, tolong dibersihkan dulu. Oke. Weh, gambar apa ini, Pak? Kira-kira. Ini gambar apa, Pak? He? Gambar apa? Orang bingung. Kayaknya gambaran masa depan yang suram. Nah, oke. Saya akan coba menggunakan metode kartu ini, Pak. Oke, oke. Pak, maaf baru tipi AC besok ya, Pak? Iya, makasih ya. Makasih. Mbak, koin di meja saya belum. Oh, biliar. Oke. Komandan, silakan diacak dulu kartunya. Karena kartu yang keluar akan saya artikan. Itu menunjukkan siapa yang menjadi tersangkanya. Kira-kira kartu mana yang akan diambil? Saya ambil? Iya, ambil. Oke, ditunjukkan. Nah, itu ada kartu The Five of Cups. Kalau ditunjukkan seseorang yang menuju ke suatu tempat, dia merasa gagal padahal dia berhasil. Bang, masang segaris ya. Bayar dulu. Bayar dulu. Beda. Saya pikir jalun-jalun ini. Jadi, ini orang apa lagi yang bisa digalibkan? Seseorang pernah ikut sebuah kompetisi, dia seharusnya bisa memenangi, tapi kurang beruntung. Oke. Nah, jadi ini kan tertunjuk seseorang yang dia fokus ke kegagalan, padahal akhirnya dia akan berhasil. Ini, ambil kartu yang lain. Silakan. Ciri-cirinya. Sekarang ciri fisik. Satu aja. Bukan, masakmu. Mentalnya beberes. Mohonetamu loh. Oke, dipegang ya. Ya, gue juga udah liat. Ya, udah liat. Dari kasih tau. Yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Bebas, yang mana aja. Itu King of Pentacles. Ada gambar seekor anjing. Seorang raja sekarang. Lu, lu. Lu ini kartu lu. Lu, lu ini kartu lu. Kartu lu gambar anjing. Ngototan banget jadi orang, heran. Ini kartu kesuksesan. Ini seseorang di usia muda, tapi dia sukses. Usianya bahkan baru menginjak mungkin 20 tahunan. Jadi bisa dipastikan usianya 20, 21, ke 22 lah mungkin. Masih sangat muda ya? Sangat muda. Coba, seru ambil. Oke. Satu aja. Satu aja. Harus lagi dia. Coba diangkar. Mana? Kartu ke mana tadi mana? Boleh diambil? Ya lupa dia. Ini ini. Gunung Kelut. Itu. Itu kartu The Page of Pentacles. Jadi kalau saya lihat di sini. Seseorang yang... Dia... Ada satu kayaknya... Penyanyi. Hah? Penyanyi? Iya. Tapi... Ada sarangnya gak? Sarang penyanyi? Penyamun. Penyamun. Tapi bukan pengamen. Gue sniper lu dari sini. Sniper lu dari sini. Sniper lu dari sini. Sniper lu dari sini. Sniper lu dari jauh. Sniper lu dari sini. Ngumpet ya. Ngumpet gitu. Dia mau megang itu seakan-akan itu punya dia sendiri. Di merah, dia begini. Laki-laki. Masih muda. Masih muda. Sniper udah selesai. Dia pernah ikut pencarian bakat. Jauh. Tapi lebih sukses daripada juaranya. Jauh lebih sukses. Dia gak... Ini lagi bahas ini. Laki bahas ini. Laki bahas ini udah. Kayaknya kalo saya liat cluenya... Mas Denny ini udah mulai... Mengerucut. Mengerucut. Iya. Tapi ngapain deket-deket ya Sniper. Gak tau gue. Iya makanya kan harus digauh. Masih dibahas aja tuh Sniper. Sudah gue balikin. Gak gak. Kira-kira bisa di profile-in dari sini. Kita akan coba tampung ini semua. Masukkan-masuk. Inisial gak bisa keliatan ya. Inisial gak bisa. Inisial gak apa. Inisial. Coba. Ambil lagi. Mas WN jangan ngeselin ntar lu di Sniper. Gak aman. Kan Sniper mah tinggi. Oh iya. Dibahas lah. Gak saya luping hati WNH. Kan gue udah bilang gue udah balik. Masih dibahas lah. Coba coba ditunjukkan. Takutnya WNH lupa. 2758. Gak aman. Gak aman. Gak aman. Gak aman. Gak aman. Selamat langsung ke Panitia ya. 2758. Emun oke. Emun. Emun. Sesuatu yang berdekatan yang. Kalo misalkan Andre Taulani kan. A sama T jauh. Jauh. Ya. WC itu kan. Jauh kan. Jauh. Tapi deket sini ada. WC itu. SI itu. Jauh. AP jauh kan. Ini deketan. Jadi kayak A sama B. C sama D. G sama H. I. J sama K. K sama J. JK. Ya kayak gitulah. K sama J. K sama J kan. Kalo JK kan. Jusuf kalah. Gak mungkin. Mungkin ini kalah Jusuf. Tokoh yang terkenal. KJ. Siapa tuh? KJ itu. WC. Ada berapa. Jumlah. Pedagang. Di sekitaran menteng. A. Bukan. Bukan yang itu. Pertanyaannya bukan. Tanya lu yang bener. Jangan bercanda. Ini gua jedukin pala gua kemarin. Sakit. Sakit. Bercanda terus. Bercanda terus. Bercanda terus. Apakah bener. Akot dari lebak pulus ke blok M. Berangkat jam 7 pagi. Dimananya. Oh lu sengajain biar gua jedukin pala gua kemarin. Hahahaha. Yuk tolong kotok-kopin dong. Ini berkas-berkas. Maaf banget Pak Wendy. Saya lagi sibuk ini. Gak bisa. Kok gitu sih kan kerjaan lu. Sama. Ini juga penting. Ini juga kerjaan saya. Saya kan habis dapet penghargaan. Jadi tinggal bentar orang timang fotokopi doang. Sekalian ditimakan siang kan. Sebelahnya ada warung padang tuh. Sorry to say. I cannot. Sorry to say. Sorry. Lu baru dapet penghargaan. Ya. Ya kan baru nominasi. Ya. Dukung Wendy Cagun. Dukung Ayu Ting Ting. Dukung Andika Pratame. Dukung Andre Taulane. Keren banget. Keren banget. Keren. Time to voting. Thank you. Thank you. Ya. Ayolah. Pak saya lagi sibuk. I'm so busy now. Udah sejauh mana sih kerjaan lu bikin sketsa. Coba gue liat. Masih nguarnain ini juga lagi aja. Tadi salah. Dari tadi ngapain. Lu disuruh bikin sketsa wajah. Wajah pelaku. Tau itu udah selesai kan tadi. Udah selesai. Udah beres. Ini pelaku beda kejahatannya. Ini anaknya komandan tadi gunungnya salah. Tadi ada dua. Mintanya ada satu sekarang. Udah sih kerjain ini dulu. Enggak sih. Saya lagi sketsain dulu. Entara. Lang. Baik Tuhan. Ada apa? Nyonya ada gak? Nyonya kebetulan lagi keluar Tuhan. Bener. Bener. Tidak. 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 Wendy. Dia tuh orang baru di rumah ini. Dia masih polos. Maaf Bu. Aku gak tau Bu. Tidak. 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 Eh. Jangan lepas tangan dong kawan. Lah gue mau jago lepas tangan. Jangan dong. Sama sekalian yang ditip makan ya kan hari ini giliran lu beli makan. Biasanya kan kita rolling hari ini giliran dulu. Bia. Selaw kalau itu mah. Mau apa yang mahal lem. Cuma beli makanannya jangan kayak surya. Ouh sate dong. Surya mah mau makanannya murah. Duit banyak. Padahal pelit banget. Parah. Tidak. Tidak punya makanan itu. Eh. Saya ngomongkan Baturi. Cinenyan. Cementet! 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 Hari ini dia bisa-bisa hantai ngeca! Aduh... Berapa tokopin? Ini berapa banyak? 10-10 aja. Maaf... Tadi ada... Bukan! Bunda Hetty! Bukan, Surya itu Komandan. Mas Denny, saya atas nama kepolisian Laporpa mengucapkan terima kasih atas bantuan Mas Denny. Alhamdulillah, ini saya dengar kabar Surya sudah berhasil menangkap pelakunya. Berdasarkan sketsa yang Mas Denny. Saya penasaran sekali. Seperti apa? Siap digambarkan bukan dia kan tapi? Saya belum tahu juga. Makanya ini saya lagi menunggu Surya. Semuanya berdasarkan clue yang Mas Denny kasih di kartu yang kita pilih. Oh. Dan ini anak buah Mas Denny masih sampai sekarang masih berusaha untuk menggambar sketsa. Coba kasih tahu yuk. Saya udah tambahin. Biar lebih cerah, ada sedonya dikit. Pakai maskara. Maskara. Jadi gak pucat-pucat banget. Tapi bukan dia pelakunya. Orang yang dibawa... Ini pelaku kejahatan yang beda. Itu beda pelaku kejahatan yang beda. Jadi menurut informasi dari Mas Denny kan inisial namanya berdekatan. Ya. Setelah saya cari di internet. Ada. Inisial penyanyi di Indonesia yang namanya berdekatan ada. Ada. K.J. Itu. K.J. Ya ini saya kok udah koordinasi sama Surya. Surya katanya tahu salah satu penyanyi yang inisialnya K.J. Oke. Semoga membantu ya. Gambarin lagi ya. Gambar pemandangan. Iya. Siap Pak pemandangan. Siap. Ada gunung sama gunung sama Sawahid. Itu udah digambar sama Ayu. Ya udah. Lepas ya. Anter yuk. Pulang sekarang. Makasih Mas Denny ya. Makasih banyak. Kok gue yang ngusir. Oh iya diantar ke depan. Terima kasih Pak Denny. Sana aja Pak. Biar kita di stop ntar. Terima kasih Pak. Ya makasih Mas Denny. Ada sih memang katanya penyanyi baru ngetop gitu singlenya. Inisialnya K.J. Komandan ini udah ditemukan. Penyanyi. Ini yang berdasarkan ciri-ciri tadi dan berdasarkan sketsa. Silahkan duduk. Baik, baik, baik. Inisialnya berdekatan namanya adalah Caleb J. Caleb J. Oh. Berarti sesuai apa yang dikatakan tadi. Urufnya berdekatan. Iya, iya, iya. Oke. Kita coba buatannya. Saya mau ngambil ini kok. Kenapa? Saya mau ngambil ini. Apa benar anda berkendara dan sempat menabrak ibu-ibu yang mengendarai sepeda membawa gerobak jamu lalu anda pergi begitu saja? Oh bukan, bukan. Jadi disini tuh saya yang punya mobilnya. Jadi yang ngendarainya itu supir. Ada supir. Supirnya tuh ngantuk ceritanya dan jalannya lagi kenceng banget Pak. Pas jalan lagi ceng banget ternyata lagi nabrak ibu-ibu yang lagi bawa sepeda. Nah, saya langsung tanggung jawab dan udah diselesain secara kekeluargaan. Jadi sebenernya bukan saya yang bawa mobil lah Pak. Tapi itu mobil milik anda. Iya technically gitu sih Pak. Tapi mending kita make sure di video ini aja. Tadi kita... ...memberi kasih walau tak kembali. I will always be the one. Lanjutin lu, lanjutin lu. Malah nonton. Orang penyanyinya melalui nonton. Iya, iya, iya. Enak banget lagu itu. Itu tadi yang ngisi voice-over siapa ya? Labir Bia. Iya. Kej ini penyanyi berarti ya? Iya pak, saya penyanyi. Sama kayak Eiji dong. What? Siapa? Andre Taulani Eiji. Berarti sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan aman sudah ya? Udah pak, udah aman. Sepedanya juga udah saya ganti rugi. Kalau ada luka-luka juga saya bawa ke rumah sakit. Oke, oke, oke. Berarti bertanggung jawab sudah diselesai masalahnya ya? Selesai. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apa ini? Ada berapa jumlah pedagang di sekitaran menteng? Bukan, bukan. Bukan yang itu pertanyaannya, bukan. Tanya lo yang bener, jangan bercanda. Ini gue jedukin, kepala gue kemari. Sakit, sakit. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh. Sebenernya... Aku... Aku apa? Akuntan. Tanya lo yang bener, jangan bercanda. Ini gue jedukin, kepala gue kemari. Sakit, sakit. Bercanda terus, Wad. Bercanda terus, Wad. Bercanda terus. Bercanda terus, Bercanda terus. Bercanda terus. Apakah benar aku dari Lebak Pulus ke Blok M berangkat jam 7 pagi? Dimana? Oh, lo sengajain biar gue dudukin? Ga konsisten ya? Ga konsisten dah ngomongan. Gue Sniper loh Sniper kan jauh ya Ngapain bahas lagi Apa betul? Lagu It's Only Me ditulis tahun 2019 Dibuat karena Patah hati Bener jadi dibuatnya itu Tahun 2019 dan karena lagi patah hati Oh kamu lagi patah hati pada saat itu Di saat itu Masih kerasa sisa sisanya sih Jadi udah Sempet deket sama seseorang Terus ternyata dia gak cinta sama aku Tapi udah gak ngungkapin perasaan ke dia Eh Enggak sih kayaknya tapi mungkin dia tau apa yang aku rasa tentang dia Kalau punya perasaan diungkapin Itu yang salah Oke kita sudah terbun dengan patah hati Patah hati Bukan pak Tahati Tanda Tanda Aus Tanda Tanda Bukan ungkapan doang Maksudnya beneran gue jedor Tanda Gua Sniper Ih, ini sniper tuh jauh gak deket. Emang iya, harus ada merah-merahnya, harus ada... Iya, orang ngumpet. Ngumpet. Berhari-hari, saya gitu gak bisa deket. Harus berapa hari. Iya, pengintai dia. Pengintai, dateng kekasih. Eh, ngerti gak? Ngerti gak? Kalo gue udah ngomong, itu sniper udah gue balikin. Eh, tapi gue berulang kali gak gue katakan. Sniper tuh udah gue balikin. Ya, maaf dan, maaf dan. Lo ngambil dari mana lagi sih? Udah dibalikin. Udah dibalikin. Mungkin komandan, dia ngambil yang punya dua orang kali. Sniper jangan mencuri. Wah, sniper. Sniper, sniper. Berarti kamu gak ngungkapin ke cewek itu. Dia selan dong, harusnya ngomong. Iya. Laki-laki, nyatakan aja perasaan lo. Kalo misalkan itu loh, ya sudah. Kamu gak berani ngomongnya ya? Mempertimbangkan sih, karena sebenernya ada yang deketin juga waktu itu. Gini, paling gampang tuh paling enak. Caranya nih, kasih tau nih. Apa namanya waktu itu? Ceweknya namanya siapa? Inisial Tasya lah. Ah, Tasya. Tasya. Inisial. Tasya. Tasya. Anggaplah Tasya. Gini, bener-bener. Coba gimana ini? Sorry ya, kalo bentuknya kayak tas keresek maaf ya. Cowok itu, cowok itu harus berani to the point, gentleman. Misalnya gini, Tasya, ada sesuatu yang ingin aku ungkapkan sama kamu. Apa tuh? Sebenernya, aku, nah tahan dulu, aku biar dia penasaran. Eh, aku apa? Aku apa sih? Aku wah. Tahan lagi dong. Aku. Tahan lagi dong. Aku. Aku. Aku apa? Aku cinta. Nah, gitu langsung. Gak gitu. Lalu cinta siapa pak? Hai. Hei. Di strike lagi. Gini. Ah, gini. Oke, oke, oke. Ya. Syah lalala. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh. Sebenernya, aku. Aku apa? Aku untan. Gak bener, gak bener. Gak bener. Gak bener, gak bener. Gak bener, Nek. 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 Ada yang lagi pikir. Ayo ini, Nek. Gak bener, Nek. Ada sesuatu yang pengen aku ngomongin sama kamu. Iya, kamu ngomong apa? Sebenernya, aku. Aku, aku apa? Arium. Gak bener, gak bener, Nek. Gak bener, gak bener, Nek. Gak bener, Nek. Gak bener, Nek. Cowok itu harus gentle. Oke, oke. Percaya diri itu terlihat dari matanya. Gak bener. Tasya. Iya. Sebenernya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Aku. Aku? Aku apa? Aku pungtur. Gak bener, Nek. Gak bener, Nek. Langsung kamu aja. Coba, nyontohin yang mana nih? Ayah yang bantuin. Oh iya, oke oke. Tasya. Oh iya, Tasya. Iya. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ada sesuatu yang pengen aku sampaikan ke kamu. Apa tuh? Aku. Aku. Aku apa? Akumulasi. Aku mulasi. Aku mulasi dari semuanya. Halo. Halo, Nek. Halo, Nek. Halo, Nek. Halo, Nek. Ngomongnya gini, aku. Masih ada lagi? Aku tuh cinta sama kamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dalam hidupku. Nah, ceweknya juga bener tuh. Harus bener jawabnya gini. Nah, ceweknya. 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 Iya. Aku juga mau ngomongin sesuatu sama kamu. Apa tuh? Sebenernya kamu. Aku. Tanya kamu apa? Kamu. Tanya kamu sana. Tanya kamu sama, Nek. Benar Benar. Loh kamu aku lah. Aku juga mau ngonggapin sesuatu sama kamu. Sebenernya kamu itu. Kamu apa? Kamu, plasser. Hahaha. Oh, sekarang kamu. Oh, sekarang kamu, Nek. Nah, gak ada kamu. Habis? Habis. Habis. Kita juga bisa. Kita. Berarti kalian memang bro berani. Tani menyampaikan perasaan itu. Tapi akhirnya apa? Single itu terbuat dari hati yang paling dalam. Nah setelah singlenya meledak dan dia tau gak lagu itu dicintakan buat dia? Mungkin saja dia tau. Karena emang gak ada ngomong-ngomongan lagi, ada kontek-kontekan lagi. Kayak basi banget gak sih kalau tiba-tiba ngobrol lagi? Ya gapapa ngobrol, cari bahan ngobrolan aja. That's okay, that's okay ya. Halo, menurut kamu panjat pinang seru gak sih? Terima kasih telah menonton!